Selamat datang di channel saya Di video kali ini Saya akan bahas saham BBNI Dia mau bagi tipiden ya teman Oke, coba kita lihat dulu ya teman-teman Berapa sih dia mau bagi tipiden Nah, kita lihat Nyata dia mau bagi tipiden Sekitar Rp280 per saham Lumayan menarik ya teman-teman Oke, coba kita lihat dulu ya teman-teman Ini harganya di Rp6.100 Oke, kita anggap saja di Rp6.100 Kita lihat di tahun lalu ya teman-teman Nah, kalau kita lihat sih Kalau kita bandingkan ya teman-teman Ini ketika desktop play ya teman Anggap saja kita bagi 2 semua ya teman-teman Oke, mana dia Ini tahun 2023 Ketika dia bagi tipiden ya teman Nah, ini dia Tipidennya ternyata dibanting ya teman-teman 5% Sempat juga di hari pada saat mockup rate juga Dia sudah dibanting juga 1% Artinya kita hitung 6% ya teman-teman Nah, kalau kita lihat sih Dia di harga Rp4.460 untuk hitnya Nah, kalau kita kali 2 Coba kita ke kartu dulu ya teman-teman Nah, kita hitung ya Rp4.460 kita ambil harga yang besar Kita kali 2 Dia sebelum stock play Harganya di Rp9.720 Dan untuk tipidennya Kalau kita lihat sih Nah, ini dia Ternyata temannya Rp392 Nah, jadi Ini kita catat dulu Rp9.720 Untuk tipidennya Kita lihat ya teman-teman Ini menurut saya sih menarik sih teman-teman Nah, kenapa menarik untuk di harga di Rp6.100 ini? Ya, alasannya sih sederhana sih teman-teman Ternyata tipiden di tahun 2023 ini Lumayan besar teman-teman Untuk dibagikan di tahun 2024 ini itu Menarik banget ini untuk tipidennya Dibandingkan tahun-tahun lalu ya teman-temannya itu Jadi Kalau kita lihat Untuk tipidennya ini menarik menurut saya Tapi ya Kalau harganya ini sudah tinggi banget ya teman-teman Apalagi teman-teman masih hold dari Tahun lalu teman-teman Sebuahnya stock play Dapat tipiden Dan juga kenaikan harganya lagi Dan juga dapat tipiden lagi Di tahun ini itu Ya, apakah nanti akan jatuh teman-teman Seperti di tahun lalu Kena banting 6% Sejak di kamret Dan juga eksternya Kemungkinan sama sih teman-teman Gak jauh beda Oke Coba kita bandingkan Rp6.100 Kalau misalkan kena bantingnya 6% Akhirnya di Rp5.736 Oke Sedangkan untuk tipidennya ini Sekitar ini ya teman-teman 280 teman-teman Nah, artinya gak sampai sih Untuk 6% Coba kita balik lagi Andai kata di 4% Nah, artinya sekitar di 4% Atau 5% ya Kita lihat di 5% Nah, artinya sekitar 4,5% Nah, kalau dia samakan Dividend yennya Artinya 4,5% Kalau kena banting Untuk nama itu saham BBR ini Ketika nama itu Di X date nanti Itu dia Ya, kalau kita sih Untuk kenaikan harganya Lumayan juga sih teman-teman Nah, sejak ada pengumuman kemarin Lihat nah Ini kalau gak salah sih Ada pengumuman Nah, langsung ngegas deh teman-teman Nah, lumayan juga sih Sudah 20% Apakah nanti akan mencetak ATH Kalau kita sih Untuk ATH-nya Di 6,225 Ini adalah titik paling Resistennya Temannya itu Nah, juga kalau kita sih Untuk resisten selanjutnya Ada di 6,125 Kemungkinan sih jebol sih Ketika di open gap nanti teman Itu Ya, tapi kalau kita sih Dia sudah Masuk ya teman-temannya Untuk resisten kebanyak Tahunya tidak Angkat ke atas Tahunya turun dia teman itu Oke Coba kita lihat dulu Untuk ini teman-temannya Untuk order book-nya Nah, pada saat open-nya Di 6,000 Dan hit-nya di 6,125 Nah, untuk dia kemarin Buka adalah 5,975 Termasuk juga Termasuk juga dengan Namanya itu low-nya Itu Ya, kalau kita sih Meskipun beberapa kali Stock plate Kecil masih ya teman-temannya Bid-nya teman-temannya Beda sama BBM Beda sama BMLI BBCA Dan juga BBLI Itu tebal banget Untuk Bid-nya Karena jumlah saham itu Main besar sih teman-temannya Oke Oke Coba kita lihat Untuk jumlah tasasi Mencapai untuk loadnya 731.000 load Untuk volume-nya Mencapai 444 miliar Lumayan juga sih teman-temannya Itu Coba kita lihat Untuk bakas samarinya Oke Ternyata yang tampung Yang tampung ada ZP AG MG Ni Nah ini sebagai Untuk BNI Yang terutamanya Ada DH BB DP BQ Coba kita lihat Untuk asingnya Apakah asing Nampung Ya, kalau kita lihat sih Ternyata Asing ini banyak keluar ya teman-temannya Dia anti banget Nama itu Dipiden Biasanya Itu Dia lebih Pentingkan nama itu Kapital gen-nya Dibandingkan nama itu Dipiden Itu dia Nah Jadi untuk saham BBN ini Ya, menarik ya Untuk dipidennya Mungkin akan terjadi Nama itu Bantingan ketika Nama itu Untuk SD Nanti teman-temannya Nah, ketika SD Kena banting Kemungkinan nanti Naik lagi teman-temannya Seperti kita lihat Sebelumnya teman-temannya Apalagi nanti Mau keluar nama itu Untuk Quarter pertamanya Labanya nanti teman-temannya Kalau labanya lebih besar Dibandingkan tahun Lalu teman-temannya Kemungkinan akan Ngegas lagi Dan naik lagi teman-temannya BBN ini Sama seperti saham-saham lain Untuk perlbangan Itu Oke Coba kita lihat dulu Untuk kamdatnya Teman-temannya Untuk kamdatnya Kalau kita kasih Di tanggal 14 Teman-temannya Nah, bagi teman-teman Mau dapatkan DPD-nya Harus tercatat Di tanggal 14 Maret tahun 2004 Nah, untuk SD-nya Di tanggal 15 Maret tahun 2004 Nah, ketika teman-teman Mau beli di SD-nya Tidak lagi dapat DPD-nya Kalian beli di Kamdatnya Teman-teman Di tanggal 14 Nanti itu Beli di tanggal 14 Pastinya dapat DPD-nya Sampai penutupannya Teman-teman Kalau teman-teman Beli di tanggal 15 Tidak lagi Teman-teman Itu Yang mungkin akan Jatuh dalam banget Nanti teman-teman Kemungkinan 3% Atau 5% Untuk SD-nya Teman-teman Nah, mungkin Ada yang Beli ya Teman-teman Bahar Dapat DPD-nya Itu Tidak lagi Teman-teman Kecuali teman-teman Beli di Kamdatnya Untuk Pembayaran DPD-nya Di tanggal 2 April Tahun 2004 Ya, menurut saya sih Lumayan sih Dapat 200 Sampampu persaham Apalagi Ada kenaikan Naga saham juga 2% Di saat ini Misalkan dia bisa naik Lebih tinggi lagi Lumayan juga sih Ketika teman-teman Beli kemarin-kemarin Itu dia Apalagi teman-teman Beli di bulan Januari Kemarin ya Nah, harganya Masih di 5.000-an Itu pastinya Sudah cuan dari Capital Gain Dan juga DPD-nya Kalau kena banting Sampai 5.000-an Ini Kita anggap Selesai di sini 5.575 Nggak mungkin Kemungkinan 5.800 Paling kuat Bantingannya Itu Oke Mungkin itu dulu Untuk video seksesai Tentang pembahasan Untuk BBNI Mau bagi DPD-nya Nah, silakan Teman-teman Untuk analisa kembali Gimana nanti Pegakan untuk BBNI ini Ya, pastinya Pada saat eksiden Nanti kena banting Tentang pembahasan Pekiran saya sih 3% atau 4% Paling low banget 5% Tapi akan naik lagi Ketika Ada Pengumuman Kuat yang pertama Untuk lampu besi BBNI ini Jika dia lebih besar Dibandingkan di tahun 2023 Untuk lampu keuangannya Nih teman-teman Pastinya Saham BBNI Akan terbang lagi Teman-teman Akan cita ATH Mungkinan besar Itu dia Oke Mungkin itu dulu ya Teman-teman Untuk video selesai Oke Sekian dulu video selesai Terima kasih Menonton Salam Cuan Selamat menikmati